Nanti ini mau nanya sama Ibu. Apa? Kenapa Pak Noning tinggal di rumahnya Pukinan? Pasti Pukinan ngumpetin sesuatu, enggak kan? Sekarang kalau misalkan Ibu nggak ngumpetin sesuatu, kan nggak mungkin Pak Noning tinggal di rumahnya Pukinan. Mendingan Ibu cerita aja sekarang, Ibu. Daripada nantinya nyebar kemana-mana, itu malah menimbulkan fitnah. Ini OG kayaknya harus gue kasih pelajaran juga ya. Emangnya ada masalah apa sih dengan foto itu, ha? Ada apa di foto itu yang sampai bisa menimbulkan fitnah? Lo jangan asal ngomong ya. Kata memang lo yang ngarang fitnah. Awas ya, kalau sampai ada bicar buruk tentang gue, ada rumor yang buruk tentang gue, itu pasti sumbernya lo. Dan awas lo, gue bisa gampang banget masukin lo ke penjara lagi. Lo nggak kampok masuk penjara, demen lo di penjara. Cintinian nggak akan pernah takut sama ancaman Ibu. Oh ya? Selama memang benar justru Ibu yang akan di penjara. Jaga ya omongan lo, Pukinan. Kalau memang bukan Ibu sinabrak Bang Ropi itu siapa? Lalu ngapain Pukinan nampung pok nuni untuk tinggal di rumahnya Pukinan? Kalau memang Ibu tidak berbuat, yaudah suruh pergi. Eh, ngapain harus tinggal di rumahnya? Ya itu apartemen gue. Apa urusan lo? Keserah gunung ada siapa di apartemen gue. Ngapain lo ngurusin gue? Bukan Cintini suka ngurusin orang. Tapi Ibu tidak akan pernah bisa lari dari tanggung jawab. Pukinan lihat foto ini. Pukinan. 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 Pasti ingat dong, Bu, foto ini, Bu. Foto ini Cintini jadikan bahan untuk tanya-tanya di lokasi kecelakaan. Pasti ada orang di sana yang tahu wajahnya Pukinan. Si penabrak Bang Ropi. Saksi mata bukan hanya pok nuni saja. Pasti ada saksi mata yang lain. Pukinan mau ambil ini kan? Nggak bisa, Bu. Cintini akan tetap ambil ini dan ini dijadikan bukti. Sini, Cintini lu jangan macem-macem sama gue. Sini ya, sekarang. Cintini nggak akan bisa macem-macem kau sama Ibu. Tapi dengan foto ini semua kebenaran pasti akan terungkap. Udah deh. Cepat sekarang kasih ke Ibu. Nggak bisa, Bu. Kasih ke gue. Nggak bisa. Pastinya kalau Cintini kasih, Ibu akan hapus. Jangan macem-macem sama gue. Kami ya, sekarang kasih ke gue. Jangan sampai gue pakai cara kasar ya. Cintini nggak? Cintini. Cinti, Cintini nggak? Joko! Enak, 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 enak. Apa? 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 Ayo! 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 Joko! Ini apa sih berdua nih? Eh, mau ambil handphone ya? Iya, Mungkinan ada apa? Ini berisik kayak gue nyiput, dong. Aduh, maaf, Pap, Ibu semuanya. Silahkan pergi dari sini, Bu. Ayo, Bu. Mungkinan lagi nggak suka. Ya udah usir aja, nggak usah sopan kayak gitu, Joko. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo pergi semuanya, Bu. Ayo. Ayo. Ya, Nantiis, Bu Wira. Kita pergi dari sini. Ini yang penting kan HP-nya aman, Bu. Ayo. Mana handphone? Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Mangkahi dulu mayat saya. Ayo. Ayo. Joko! Ayo. Pak Joko. Ini hebat pisan. Pak Joko mah is the best. Kalo kata bahasa gaul anak jaman sekarang mah. Ini sopea, sopan. Eh, tidak kayak itu tuh. Eh, ibu bos yang galak marah-marah. Teak. Eh, menipi kasih pelen. Bener-bener. Sekali lagi makasih ya, Pak. Sama-sama ibu-ibu. Capek jadi orang galak, marah-marah mulu. Hati-hati ibu-ibu ya, bulangnya. Iya. Terusun, Pak. Terusun, Pak. Terusun. Terus gimana masalah kasus ini? Diterusin kagak? Ya, harus diteruskan dong, Bu Is, Bu Hira. Apalagi kan sudah ada fotonya. Jadi tinggal kita sekarang ke tempat lokasi kecelakaan itu. Kita cek, kita cari tahu. Pasti kan adanya saksi mata itu banyak. Perdagang-perdagang itu kan pasti anak yang jadi saksi mata. Kita cari tahu tuh. Kira-kira apa memang Pukinan si nabrak Bang Ropi'i. Ignat ga waktu itu? Hah? Yang mana? Tadi. Saya, Teh, datang kemari. Tapi malah ketemu sama saksi itu, Kang. Saksi mata? Saksi mata siapa sih? Yang pakai baju merah borusan lewat perempuan cantik. Iya, si Nuni. Jadi, si Nuni itu saksi mata? Iya benar, Kang. Saya yakin sekali. Soalnya si penabrak itu, Teh, sempat manggil perempuan baju merah tadi. Pasti saksi matanya, Teh, ya. Ada di sekitar lokasi kecelakaan di jalan ujung itu. Oh, iya benar-benar Guira. Gue ingat. Oh, berarti itu saksi matanya, ya. Oh, Centini, kita ke sana aja. Terus, lo gimana? Udah kelar belum kerjaan lo? Apa keburu ya waktu nih? Soalnya tadi Pak Restu minta Centini pulangnya barengan kalau beliau. Mau ada urusan kerjaan iklan. Centini, gimana nih? Aduh, udah tuh Centini. Mikirnya jangan kelamaan, nanti keburu sore. Mendingan sekarang mah kita berjuang demi PI. Berjuang demi keadilan, demi duka. Ayo kita jangan. Enci, Bu. Demi Bang Ropi'i kita seret pelakunya. Ngeh, Monggo. Iya. Semoga janjiannya sama Pak Restu masih keburu. Bermising ya, Pak Joko. Bermisi, Pak. Bermisi ya, Pak. Eh, Bu. Centini, kenapa berhenti? Kayaknya ada sing mata-matanya kita, ngeh Bu. Ada yang ngebuntuti kita gitu loh. Oh, ngebuntuti? Mana? Oh. Oh, itu mah mungkin cuma perasaan kamu aja, Tin. Atau mungkin ibu bos yang galak, Teak. Itu mah udah gausah dipikirin. Buang-buang waktu saja mikirin dia, Ma. Mendingan cepetan sekarang, Ma, ya. Kita harus berjuang membela handphone Bu Iis juga. Soalnya banyak foto-fotonya. Iya, bener. Ya udah deh, Bu. Monggo. Ayo. Ayo. Gua agak ikutin. Wah. Siapa tuh orang? Kayaknya ikutin Centini sama ibu-ibu. Semoga aja bukan orang jahat. Sebenarnya, gimana sih perasaan Restu ke Centini? Beneran cinta ga dia sama Centini? Kenapa? Cemo? Taku? Enggak, enggak, enggak. Aku seneng aja ngeliat kamu semangat kayak gini. Oh. Restu. Iya. Kamu belum jelasin ke aku. Gimana sebenarnya perasaan kamu sama Centini? Maksudnya? Iya, kayaknya kamu semangat banget ya. Mau jemput Centini. Kenapa gak boleh semangat? Ya harus semangat lah. Iya, tapi kan bisa janjian dimana gitu. Gak harus jemput ke tempat kerja dia, kan? Kan aku kerja bareng sama dia. Ya, jadi aku harus ya bicara lah sama dia. Planningnya apa, mau gimana. Terus ya, biar kompak aja. Ya udah, cuma itu aja. Ya kan, tapi jaraknya jadi lebih jauh. Ya iya, tadi aku bilang lah harus kompak. Harus kompak aja. Jadi kayak apa yang ada di kepala aku, aku bicara sama dia. Aku terangin sama dia. Ya kayak gitu-gitu deh. Kamu tuh pinter ngelesin sekarang. Bingung terasih deh. Bener, sepertinya Restu itu memang ada perasaan sama Centini. Tapi dia gak mau ngaku sama aku. Aduh. Eh, Jok. Jok, ngapain lagi sih lu kemari? Kayaknya lagi sakit loh, Jok. Mendingan isiap di rumah, Jok. Centini bisa pulang sendiri kok. Tadi tuh gua nganterinnya, Pak. Daripada ntar disini bikin rusuh. Kasian lah, Pak. Masa Centini pulang sendirian sih? Kan ada gua. Ya, Jok. Centini udah pergi sama ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu kontrakan, Jok. Pada kemari. Pergi sama ibu-ibu kontrakan? Iya, Jok. Tuh, Ben. Masa iya sih Centini mau pulang lagi ke kontrakan? Kan sementara ini tinggalnya gak di sana, Pak. Iya, Jok. Kayaknya gua khawatir. Tadi ada ikutin Centini, Jok. Siapa, Pak? Pak Joko kenal. Masalahnya orangnya gak pernah kesini, Jok. Mantan karyawan disini juga bukan. Kayaknya orangnya mencerigakan, Jok. Centini pergi, dia juga ikut pergi, Jok. Aduh. Gua jadi khawatir sama Centini. Eh, Pak Joko. Eh, tadi perginya ke arah mana ya? Tadi sih gua denger mereka mau pergi ke tempat kecelakaan Nyoropi'i. Itu di jalan tanah ujung. Yaudah, Pak Joko, makasih ya. Gua susulin. Iya. Aduh, aduh, aduh. Gua pantuin, Jok. Eh, boleh-boleh, Pak. Aduh. 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 Udah gak apa, Pak. Makasih, Pak. Aduh. 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 Sampai dirumah, Jok. Sampai lo sembuh ya, Jok. Ya, Pak. Aduh, Pak. Aduh. 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 Pak Restu. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Mau lewat, Pak. Tejo kayaknya kesel deh sama gua. Karena dia gak bisa pulang malang Cintini. Tejo. Gak usah marah-marah kayak gitu kenapa sih? Gak usah cemburu. Ini kan kerjaan. Saya kesini karena kerja. Kalau emang cemburu, itu panjang masalahnya. Marah. Siapa yang marah, Pak. Pak. Maaf, Pak. Saya lagi buru-buru nih, Pak. Soalnya saya mau ngejar Cintini. Tadi Cintini pergi dari sini sama ibu-ibu kontrakan. Terus ada orang yang ikutin. Mencurigakan gitu, Pak. Misi ya, Pak. Misi, Pak. Di mana? Kemana? Itu, Pak. Di lokasi Ketelakan Debang Ropi ini, Pak. Di jalan tanah ujung, Pak. Misi dulu, Pak. Misi dulu, Pak. Siapa yang ikutin? Udah kita ikutin aja harus tuh. Siapa tau Cintini butuh bantuan kita. Makasih baru tuh. Menunin? Gak ada sih. Kemana lagi ini orang? Telepon gua disini sih. Mati gini? Rusak lagi. Apa sih kerjaannya menunin nih? Kemana sih ini orang nih? Lu jangan-jangan dia pergi terus ngomong-ngomong ke orang lagi kalo gua udah nabrak. Menin! Lu gak mau berusaha sama polisi ya pokoknya. Maaf, handphonenya Nengkinan rusak. Tapi sumpah, itu bukan salah Nuning. Orang Nuning kagak sengaja. Sekarang Nuning mau ngungsi dulu. Takut keseret-seret urusan Nengkinan. Sekian. Wah, sini orangnya. Masalah. Masalah saksi mati gimana ceritanya? Kita kagak tau fotonya aja kagak ada Cintini. Ya, kita sama-sama berdoa Bu. Semoga kita dapet saksi matanya. Ya siapa tau ada pedagang yang lewat dan kebetulan dia adalah saksi mata. Ya, tapi kan biasa juga kita pasti apal sama mukanya. Betul. Sebentar Bu. Nyon sewu Bu. Ya? Ada apa Mbak? Mau numpang tanya. Ya, kemarin kan ada kecelakaan Bu beberapa hari yang lalu. Baru-baru ini ada kecelakaan. Ibu tau gak Bu? Oh, ini kan warung kakak saya. Dia lagi di rumah. Kebetulan saya yang jaga warung ini. Mobil yang nabrak cowok hitam itu ya? Lah, betul Bu, betul. Gimana Bu? Iya, saksinya sih Bang Fardin namanya. Dia biasa ngasuh disini sih. Tapi coba apa cari kesana aja deh. Ya, siapa tau aja udah disana nih. Iya, iya. Centini, lu kan baru pulang kerja, iya. Lu pasti capek, iya. Mendingan kita aja yang cari. Lu tunggu disini. Iya, iya. Tapi gak apa-apa kok Centini biar bantu ibu-ibu. Gak apa-apa kok. Jangan Centini kalau kata saya mah, ya. Itu tenaga tadi hemat-hemat. Biar besok Centini kerja fresh. Urusan begitu mah, kecil. Urusan Bu Wira sama Bu Is. Pokoknya Centini mah terima beres. Ya udah Centini tunggu disana nih ibu. Iya, iya. Matur Sun sebelumnya. Sama-sama. Iya, bentar ya. Terima kasih Bu. Iya, iya. Uuuuh. Katanya suka nongkrong disini. Tapi dimana? Gak tanya sih. Ibu. Muten. Saya teh mau tanya. Kalau Kang Fardy teh suka nongkrong disini. Iya. Oh, si Fardy. Iya. Ada no orangnya lagi tidur. Mana? Oh. Iya, iya. Pardy. Oi. Pardy. Bangun. Bangun. Bangun nih. Eh, eh. Mana? Mana? Ada yang nyariin dong. Oh. Si Tete. Ada apa teh? Nyari saya. Sebentar ya. Sebentar. Nih. Abang tau gak ini? Siapnya? Tete. Dia yang nabrak si Bang P.I. Tetangga gue beberapa hari yang lalu. Oh, dia teh bukan pelakunya teh. Perasaan saya teh. Saya baru kenal orang ini. Lihat fotonya aja. Baru sekarang. Eh, lo jangan macem-macem ya. Lo lihat bener-bener. Masa lo gak tau sih? Minta gue cubit. Eh, betul teh. Setau saya teh. Yang nabrak itu teh. Perempuan. Bukannya laki-laki. Minta gue cubit lo ye. Ayo. Wiss. Apa ya? Atau itu lihat dulu fotonya. Sorry. Laki gue yang ganteng ini. Maaf. Maaf. Bentar. Aduh. Eh, bodor. Ini. Nah. Ini bener. Tau gak gak lo? Nah, etama bener. Ha? Astagfirullahaladzim. Hei! Keluarin lu! Hei! Keluarin lu! Hei! Cepetan keluar! Kamu tadi aja. Pecah! Baik, bang. Hei, cepet keluar! Keluar gak? Keluar gak? Hei! Keluar! Eh, eh, eh. Sabar, sabar. Tunggu dong. Iya, iya, iya. Kamu teh harus tanggung jawab, tak? Ini ah! Oh!